Om Swastiastu Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu And welcome to my first long video on YouTube channel Kenalin aku Aditya Permana Seorang content creator, freelancer, dan juga Smartphone video graver Di kanal ini aku bakal sharing lebih mendalam Seputar tips dan trik videografi di smartphone Dan juga untuk tips dan trik editing ya Semoga dengan Hadirnya aku di kanal ini Bisa membantu temen-temen untuk Mulai bikin karya yang keren Walaupun menggunakan smartphone Yes, ini video pertama aku Jadi aku mau sharing yang dasar dulu Jadi aku pengen kasih tips dan trik Gimana sih cara untuk Mulai bikin konten dengan Smartphone? Karena pasti ada beberapa yang bertanya Kayak, emang bisa ya bikin konten di smartphone? Emang bisa ya sukses Walaupun cuma pakai smartphone untuk berkarya? Dan jawabannya Bisa. Jadi memang Aku udah buktikan sendiri sejak tahun 2019 Sampai saat ini Mulai dari seorang freelancer, terus juga mendapatkan Job dan kerjasama, sampai Akhirnya sekarang menjadi seorang konten creator Tentunya perjalanan yang tidak mudah Cukup panjang juga Berbagi suka duka juga sudah dihadapi Dan sekarang aku akan kasih tips dan trik Dan juga share pengalaman aku Mudah-mudahan bisa menginspirasi temen-temen Untuk mulai bikin karya Walaupun menggunakan smartphone Dan kemudian ini video pertama Di tahun baru Jadi aku mengucapkan selamat tahun baru Buat temen-temen semoga di tahun baru ini Semakin jaya dan bersinar Amin Jadi di tahun baru ini Tidak ada salahnya temen-temen Untuk mencoba peluang baru Yaitu sebagai seorang konten creator Karena kan era sekarang digitalisasi Di social media juga lagi rabih mangga Karena siapa tahu temen-temen Rejeki temen-temen Ada di social media Jadi coba aja temen-temen Untuk mulai bikin karyanya Dan juga coba untuk Mengekspresikan diri Dan juga bisa berbagi ilmu yang bermanfaat Buat banyak orang Yes, aku bakal sharing Dalam bentuk materi Jadi ini akan cukup lama Buat temen-temen Mudah-mudahan nanti bisa membantu Dan juga menginspirasi temen-temen Tapi sebelum masuk ke materinya Boleh dong di subscribe dulu Youtube channel aku Atau follow berbagai social media aku Apeku semakin bersemangat lagi Untuk bikin konten di social media Dan juga menginspirasi temen-temen So, langsung aja nih Kita mulai pembahasannya Halo semuanya Jadi sekarang formatnya sedikit berbeda Jadi ada video vertikal aku disini Dan sampingnya nanti ada materi pembahasannya Menurutkan dengan format ini Bisa membantu temen-temen untuk belajar Dan juga menyerap informasi Yang lebih dalam So, langsung aja kita masuk ke materinya Jadi sebelum ke video Aku mau kenalin dikit dulu tentang konten Nah, apa sih yang dipikirkan temen-temen Soal konten Apa kata pertama yang terlintas Kalau mendengar kata konten Boleh banget nanti dikasih reaction juga Di kolom komen Jadi konten kalau dalam bahasa Indonesianya Khususnya di Kabupus Besar Bandar Indonesia Itu adalah suatu informasi yang tersedia Pada media atau produk elektronik Yang menjadi media berkomunikasi antar penggunanya Jadi ini adalah jembatan penyampaian informasi Dari si pembuat konten ke audiens atau penontonnya Yes, jadi dalam sebuah konten itu pasti ada spesifikasinya Mulai dari format ataupun juga tipenya Jadi kalau dari format itu ada tiga secara umum Yang pertama adalah video yang berupa audio visual Kemudian juga foto atau multi post dan juga ada text article Terus tipe konten seperti biasa Ada tiga juga Ada education atau edukasi Yang bisa memberikan informasi terkait tips dan trick Cara ataupun pengetahuan tentang sesuatu hal Kemudian entertainment Kalau entertainment itu tentu saja menghibur Memberi kita canda tawa Biar kita juga relax dan santai Seperti itu Dan inspirasi Jadi inspirasi ini bisa mengajak orang melakukan sesuatu Atau memberi dampak yang positif buat lingkungan sekitarnya Melalui konten inspirasi Yes, jadi dari tipe dan format konten ini Teman-teman nanti bisa sesuaikan pada saat pembuatan karyanya Dan aku bakal lebih fokus lagi ke konten video Jadi kenapa konten video itu lagi rame akhir-akhir ini Karena ada dua hal dasar yang mengalami Yang apa ya bisa dibilang Pengalaman pribadi aku yang aku amati Dua hal ini adalah faktor utama Yang menyebabkan kenapa konten video itu jadi makin ramai Yang pertama Era sekarang itu mengarah ke format video Sejak hadirnya tiktok dan juga platform social media lain Seperti instagram dengan reelsnya Youtube dengan shortsnya Dan berbagai social media lain yang menghadirkan fitur video Jadi social media sekarang akan Menghasilkan karya-karya yang jauh lebih beragam dengan format video Walaupun dengan format-format yang lain juga masih tersedia Tapi sekarang kreator udah beli banyak untuk terjun ke konten video Khususnya juga video yang durasinya pendek Jadi era sekarang mengarah ke formal video Tentu aja persaingan akan semakin ketat Dan juga banyak jenis-jenis video yang sudah hadir di social media Sesuai dengan tadi ya Bisa menginspirasi, bisa menghibur Dan juga memberi edukasi yang bermanfaat buat semuanya Dan yang kedua adalah konten video lebih mudah dikonsumsi Betul banget, kenapa? Karena sesuai dengan namanya video Penggabungan audio dan visual Dengan suara, dengan gambar atau misalnya visual yang kita lihat Dengan satu kesatuan ini Teman-teman bisa dibilang langsung ngebayangin nih secara real Oh, ini loh kejadiannya Oh, ini loh yang ingin digambarkan sama si pembuat karyanya Jadi bisa menyampaikan informasi yang lebih cepat Dan juga penyampaian pesannya bisa lebih kena ke audiensnya Kayak gitu Terus juga teman-teman awalnya bikin konten video Sama nih aku juga Tengan teman pribadi yang like atau komen masih sedikit Bingungmu bos apa Susah konsisten dan juga nggak pede konten Jadi buat teman-teman awalnya memang seperti itu ya Nggak masalah Karena kan namanya juga kita dalam proses Pasti harus belajar juga Banyak hal Kita bisa tanya-tanya sama senior yang sudah berpengalaman di bidangnya Bisa juga kita experience sendiri Untuk mencari ide-ide konten ataupun topik-topik pembahasan Yang sekiranya bisa bermanfaat buat audiens Dan juga kita bisa mengeksplor lebih dalam nih Apa yang kita miliki untuk dibagikan ke audiens Kayak gitu Jadi buat aku sendiri sebenarnya ada beberapa cara Yang teman-teman bisa lakuin untuk mulai bikin karya di social media Jadi yang pertama teman-teman cari dulu topiknya Jadi kalau dari aku sendiri usahakan cari satu topik Yang dikuasai atau dipahami Dan suka dibahas berulang-ulang Karena nanti tujuannya untuk memudahkan teman-teman nih Pada saat bikin konten kedepannya Bisa konsisten dengan satu topik Tapi teman-teman nggak menutup kemungkinan nanti Pada saat udah gede dan udah punya positioning yang kuat Teman-teman nanti bisa merambak ke topik yang lain Yang masih bersinggungan Atau yang masih berkaitan dengan topik awal yang teman-teman bikin Seperti itu Dan yang kedua tentu aja teman-teman bisa kenali Tipe penonton atau tipe audiens yang teman-teman ingin tuju Jadi teman-teman bisa cari atau bisa kenali dengan cara yang sederhana aja Teman-teman cari audiens yang sekiranya butuh pencerahan Atau butuh solusi dari masalah tersebut Semisal kalau dari aku sendiri kan videografi Videografi misalnya Pengen bikin konten di handphone Tapi bingung gimana caranya Nah teman-teman bisa cari nih Apa namanya problem-problemnya yang dihadapi Terus teman-teman bikin kontennya Jadi itu salah satu tips yang memudahkan teman-teman Untuk bikin konten dengan judulnya Atau dengan topik pembahasan Yang diminati atau yang dibutuhkan sama audiens Jadi ini bisa membantu teman-teman Menyelesaikan masalah dari si audiens Terus juga kita bisa mendapatkan kepercayaan juga Karena si audiens itu tahu bahwa Oh kita bisa loh bikin karya Yang bermanfaat buat orang lain Kayak gitu Terus aspek dasar pada saat bikin konten Di tadi kan aku udah kasih tips dan triknya Dan sedikit aja nih Untuk aspek dasar Untuk bikin konten ya tentu aja teman-teman Yang pertama pasti butuh script konten Jadi teman-teman bisa susun urutan kontennya Sesuai dengan yang teman-teman Pengen ceritakan nih Dari awal sampai akhir semuanya Terus untuk pengaturan audiovisual Ya tentu aja teman-teman bisa prepare Jadi mengusahakan biar pada saat merekam audio Atau merekam videonya dengan kualitas yang baik Atau maksimal Terus teman-teman juga bisa kreatif Sesuai dengan idenya teman-teman sendiri Jadi teman-teman bisa kembangkan idenya Memaksimalkan dari audio dan juga visualnya Dan juga tentu aja nih Isi konten atau isi pesan yang mau disampaikan juga Diusahakan untuk dibuat sebaik mungkin Seperti itu Jadi itu tips dari aku Untuk mulai bikin konten menggunakan HP Dan juga pengenalan Kenapa sih bikin konten di video ini Salah satu alternatif yang bisa teman-teman coba Nah untuk peluangnya teman-teman Banyak banget Jadi yang pertama teman-teman bisa bikin video Untuk UMKM Bisa bikin video perjalanan atau travel Atau misalnya teman-teman Kalau sekarang kan lagi jaman game-game online juga Yang menggunakan HP Nah teman-teman bisa bikin highlights dari konten gaming Juga pakai handphone Jadi bisa memaksimalkan juga potensi handphone nya Dan tentu aja teman-teman Kalau mau bikin video produk yang sederhana Itu juga bisa menggunakan HP Dan tentu aja bikin konten di social media Kayak konten-konten para kreator Itu bisa banget pakai handphone Jadi jangan takut teman-teman Maksimalkan apa yang teman-teman miliki dulu Nanti semakin berproses Pasti teman-teman bisa upgrade Untuk alat-alatnya Dan juga upgrade untuk visual Ataupun dari audio kontennya Supaya lebih baik Yes Itu aja penjelasan dari aku Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama Cara penyampaian material ini Boleh banget di-appreciate di komen Atau misalnya teman-teman ada sarang Bisa juga tulis di komen Supaya ke depannya aku bisa membahas yang lebih baik Dan juga bisa membantu teman-teman Gimana nih untuk pembahasan materinya Semoga teman-teman bisa mendapatkan Hal-hal yang positif dari materi tadi Semoga bermanfaat Dan juga menginspirasi teman-teman Untuk mulai bikin karya Walaupun menggunakan smartphone Percayalah Usaha tidak akan mengkhianati hasil Jadi teman-teman tetap semangat Tetap berjuang Stop waiting And start creating Yes Buat teman-teman Udah sampai di Menit ini Aku mengucapkan terima kasih banget Udah tonton sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa nih Mau bahas apa lagi Boleh banget tulis di kolom komen Atau misalnya kritik dan saran Juga boleh banget Supaya video ini akan jadi lebih baik Kedepannya Follow social media aku Dan juga subscribe youtube ini Supaya semakin semangat Untuk bikin konten See you on the next video Dan om Santi 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 Bye 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 selamat menikmati